Intro Baru saja kita memasuki agenda awal tahun 2004 Tapi ternyata ada kabar buruk dan juga sekaligus kabar baik Dan hal itu yang menggerakkan market sampai saat ini Kita lihat ulasan berikut ini Ya kembali ke masalah oil Pergerakan oil yang sebelumnya sempat mengalami rally Atau bahkan kenaikan yang cukup signifikan Dari level 72 sampai ke level 75 Terhenti lalu kembali kemarin pun 73 Terhenti dan akhirnya anjelok ke level 70 Ada apa? Ada sisi positif dan juga sisi negatif Yang sudah kita uraikan sebelumnya adalah sisi positifnya Jadi sekarang kalau kita lihat disini Perkembangan terbaru adalah terkait dengan ketegangan geopolitik Yang ada di Laut Merah Perkembangan seperti ini sebetulnya tidak akan berhenti begitu saja Karena sampai saat ini justru agak sedikit meningkat ketegangannya Terlebih kalau melibatkan antara Amerika dengan Iran Dan ada kekhawatiran Seperti yang pernah kita bahas di tahun 2023 yang lalu Bahwa selama geopolitik ini tidak melibatkan Iran Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan Terkait dengan pasokan minyak terutama Nah cuman masalahnya Perkembangan terbaru yang terjadi tadi malam Adalah kemungkinan potensinya Iran pun mulai dilibatkan Atau mulai terlibat setidaknya Nah cuman masalahnya kenapa harga minyaknya malah anjelok Bukannya naik Bukannya melesat Malah dia turun Oke untuk sementara waktu Keterlibatan Iran sepertinya masih tinggal menunggu waktu saja Tapi ada data yang penting lagi Yaitu data PMI manufacturer Dari Eropa, Inggris, ataupun bahkan Amerika Terdi malam dirilis dengan angka yang relatif turun Artinya ada perlemahan di situ Manufacture yang berarti mengakibatkan potensinya Gambaran terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat Pertumbuhan ekonomi yang melambat itu Mensingalkan atau mengindikasikan adanya Perlemahan dari sisi permintaan Dan itulah yang membuat kenapa harga minyak Kembali merosot ke level 70 dolar Tapi apakah ini akan menjadi kesempatan yang kita tunggu-tunggu Karena mengingat beberapa satu minggu yang lalu Atau mungkin beberapa hari terakhir setidaknya Kita sempat membahas tentang potensi koreksi yang kita butuhkan At least di 70 atau 69 Dan kaitannya dengan Kalau kita hitung dari elite wave Berarti wave B atau correction Sebelum akhirnya dia menggapai level 80an Nah, kalau seperti itu Sebetulnya ini adalah area yang kita nantikan dan sudah muncul Nah, tapi Apakah ini menjadi momentum yang bagus atau tidak? Kita lihat Ada kabar bagus dari China Yaitu terkait dengan lonjakan perjalanan wisata Ya, itu adalah gejolak yang sempat terjadi di awal Pembukaan hari Selasa kemarin Nah, tapi kabar terbaru terkait dengan Kondisi ataupun Ya, kita sebutnya dengan kuota impor yang Lebih menarik lagi Karena kuota impor Menceritakan tingkat permintaan yang sangat serius dari negara China Dan Tebak Ternyata Kuota impor yang dirilis oleh pemerintah China Kali ini dengan agenda ataupun dengan angka yang jauh lebih besar Jauh lebih mencolok Dan menurut data Sebetulnya itulah data yang bisa dibilang akumulasi dari 4 batch Yang dilakukan di tahun lalu Di tahun 2023 Ya, angkanya cukup lumayan Ini juga mencerwinkan angka yang terbesar Sepanjang permintaan China Dan Ya, itu adalah positif untuk harga minyak Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang prospek yang cerah dari China Untuk harga minyak Sebetulnya kita sudah mendapatkannya Ada sinyal disitu Sekitar 179 juta Kuota produksi yang Ataupun kuota impor yang diinginkan oleh China Dan angka ini Sebetulnya terjadi peningkatan sekitar 60% dari angka yang dijadikan laporan di tahun 2023 Dan kejutannya adalah Kalau misalnya kita lihat dengan agenda batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 Demikian yang dilakukan oleh China Kita anggap sebagai kuartal 1, kuartal 2, sampai kuartal 4 Sebetulnya dengan angka yang sekarang untuk tahun 2024 Mereka merilis angka 4 kali atau 4 batch Hanya dirilis untuk 1 batch Artinya di kuartal pertama tahun 2024 Kemungkinan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah China akan sangat besar Dan ini menandakan adanya tingkatan permintaan yang justru menelanjak lebih tinggi Harusnya ini adalah momentu yang sangat tepat Dan mengingat batch 1 itu dikitarkan sebagai kuartal pertama Maka kemungkinan peningkatan tersebut tinggal menunggu waktu saja Nah jadi teman-teman Kalau kita bahas tentang crude oil Sebetulnya ini adalah angka spesifik yang memang kita butuhkan Walaupun saya tidak terlalu percaya dengan apa yang disebabkan oleh geopolitik Tapi ya geopolitik masih tetap keras, tetap tegang Terutama kaitannya dengan kemungkinan potensi dilibatkannya Iran Jadi kalau misalnya seperti ini ada gangguan pasokan Dan itu akan membuat supply yang relatif berkurang Sementara tingkat permintaan dari China yang akan tumbuh Maka koordinasi semuanya itu akan membuat harga minyak melambung kembali Walaupun yang kita tahu adalah ada pertumbuhan global Yang relatif lebih lambat Ditarik dengan data manufacturer Tapi nanti malam kita akan lihat teman-teman Data ISM manufacturer Setidaknya kalau tadi malam rilis data versi SNP global Nanti malam justru versi ISM Kalau keduanya sinkron Dalam artian ternyata ISM pun merilis data yang lebih lemah daripada ekspektasi Dan juga sama dengan melemahnya versi SNP global tadi malam Maka fix kita akan mendapatkan perlambatan ekonomi Satu sisi itu akan menjadi negatif untuk pasar minyak Karena tingkat permintaan dinilai melambat tadi Tapi ada sisi positif yang bisa diharapkan dari China tadi Dan ditambah lagi Sisi positif untuk pasar secara global adalah ekspektasi pemangkasan suku yang bisa saja lebih cepat Karena dengan melemahnya data ekonomi Amerika Sebetulnya itu adalah tanda-tanda yang cukup positif untuk diharapkan Terkait dengan pemangkasan dari Fed Nah satu sisi harapan stimulus dari China juga bergulil Yaitu tentang kemungkinan rampung atau dirampungkannya paket pembiayaan perumahan Dan ini adalah untuk mencegah merosotnya sektor properti Seperti kita ketahui dalam satu atau dua tahun terakhir Yang menjadi permasalahan utama di China adalah masalah properti Jadi kalau misalkan ini terjadi Ini adalah kesempatan yang bagus untuk Hang Seng seharusnya atau pasar ekuitas China Nah dengan demikian Agenda PBOC yang dalam waktu dekat akan dimunculkan adalah terkait dengan pembiayaan perumahan dan juga infrastruktur Yang ternyata program ini sudah pernah dilakukan di tahun 2014 dan 2019 Gunanya adalah untuk mencegah merosotnya properti terlalu dalam Dan itu sempat berhasil Walaupun yang kita tahu adalah program tersebut juga melambungkan harga rumah Dan akhirnya membuat bergelembung ataupun bubble ekonomi Nah apa itu yang akan dilakukan? Ya ini setidaknya tanda-tanda yang cukup bagus untuk ekonomi Mengingat pernyataan dari Presiden Xi Jinping dua hari yang lalu Mengatakan bahwa China ya diapui sedang melambat ekonominya Jadi di BIOC lalu kemudian bekerjasama dengan pemerintah China Merampungkan untuk paket stimulus yang akan digadang-gadang sebagai yang terbesar untuk tahun ini Jadi kesempatan ini harusnya sesuai dengan apa yang kita harapkan Dan juga kita ulas terkait dengan pasar ekuitas Hong Kong Di dalam buletin kuartal pertama 2024 Silahkan cek di aplikasi Agrodana Nah untuk ekonomi kalian dan untuk hari ini Ini kita akan fokus dengan tujuan utama kita adalah ISM Manufacturing PMI Walaupun George Job Openings juga sama pentingnya Tapi kita lihat terlebih dulu Kalau misalkan ini dilihat dari ulasan ataupun pernyataan S&P Global kemarin Yang mengatakan bahwa data Manufacturing itu melemas karena tingkat permintaan yang turun Lalu kemudian juga dikaitkan dengan bisa bergeser ataupun merembet ke pasar tenaga kerja Artinya tidak mungkin pasar tenaga kerjanya melanggar Jadi mau tidak mau kita lihat data versi ISM malam ini Kalau ternyata datanya juga relatif lebih rendah dari ekspektasi Of course kita akan dapatkan pelonggaran di sisi tenaga kerja Dan itu adalah hal yang bagus yang memang dinantikan oleh Fed Karena mereka menginginkan pasar tenaga kerja yang melanggar Inflasi yang turun sehingga biska segera melanjutkan dengan program pelonggaran kebijakan moneter Yaitu pemangkasan suku unguat tentunya Nah alhasil kalau misalkan Anda ingin melihat emas kembali bangkit ataupun kembali naik Termasuk juga pasar saan kembali naik Maka diharapkan adalah terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku unguat itu semakin nyata Cuma disini kemungkinan respon yang paling cepat adalah emas yang akan bergerak naik Ketimbang saham duluan Karena pasar saham secara tidak langsung kalau data ekonomi yang menunjukkan perlambatan ekonomi Maka itu adalah negatif secara mendasar untuk pasar saam Tapi kalau kita korelasikan lagi dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed berikutnya Yaitu terkait dengan pemangkasan suku unguat Maka kita bisa pastikan saham siap-siap rebound kembali setelah dia ditekan Nah tapi jangan lewatkan di pertengahan malam nanti kita akan dengarkan FOMC Minutes Walaupun tidak ada perubahan, tidak ada pernyataan apapun Karena Minutes berarti hanya risalah ataupun catatan penting ataupun notulen dari rapat sebelumnya Yaitu FOMC di bulan Desember So saya sih berharap kemungkinan pernyatannya lebih bertegas Apa yang akan dilakukan oleh Fed di tahun 2024 Walaupun kita punya data NFI, data CPI untuk 2 atau 3 bulan ke depan Januari sampai bulan Maret Dan itu yang akan menjadi titik utama kebijakan Fed berikutnya Nah sehingga dengan demikian Apa yang menggerakkan market masih terkait dengan ekspertasi pemangkasan suku unguat Dan itu dikaitkan dengan 2 data penting Medio Factor dengan juga data dari Jobs ataupun pekerjaan Dalam hal ini mungkin data ADP ataupun data NLP Yang akan dilulus di hari Jumat yang jauh lebih penting daripada Jobs opening nanti malam Nah tapi untuk nanti malam Fokus saya adalah ISM terlebih dulu ISM Manufacturer saya ingin memastikan apakah versi ISM akan lebih kuat daripada versi SNP Global tadi malam Atau cenderung sama yaitu relatif sama-sama melemah Kalau iya sama-sama melemah, oke kita bisa punya harapan Untuk kemungkinan rally sampai at least mungkin menjelang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!